selamat datang di channel pertanian terpadu channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan dan juga pertanian untuk yang belum bergabung jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe rekan peternak semua sebenarnya sudah sering saya membahas mengenai cara memelihara anak ayam atau DOC namun ternyata masih banyak juga rekan peternak lain yang abai dengan pentingnya penanganan DOC secara baik dan benar padahal sukses tidaknya pemeliharaan sangat tergantung pada penanganan awal saat DOC baru menetas atau baru beli untuk itulah pertanian terpadu akan kembali membahas mengenai hal ini khususnya yang berhubungan dengan kesalahan fatal saat memelihara DOC atau anak ayam yang sangat umum paling tidak ada dua hal yang harus kita cermati dan harus kita garis bawahi yang pertama yaitu mengenai pakan dan kemudian yang kedua mengenai kandang mengenai pakan saat pemeliharaan DOC sangat penting untuk memberikan pakan yang benar-benar sesuai dengan porsi yang dibutuhkan untuk acuan kita bisa memberikan pakan pada kisaran 13 gram per ekor untuk DOC ayam pada usia broding nah pada kenyataannya pemberian pakan DOC ini seringkali tidak dibatasi nah disinilah kemudian terjadi masalah banyak peternak memberikan pakan berlebih atau tidak dibatasi tetapi dengan wadah pakan yang kurang memadai yang jadi masalah bukanlah pada porsi pakan yang diberikan tetapi pada pakan berlebih yang tercecer berserakan di dalam kandang kenapa jadi masalah perlu kita ketahui bahwa pakan yang tumpah di kandang itu merupakan awal yang tidak baik pakan tersebut bisa bercampur dengan kohe ayam kemudian dimakan bisa terbuang percuma dan menimbulkan lalat menjadi sarana penularan bibit penyakit dan bahkan bau kandang nah hal inilah yang perlu kita semua cermati lebih jauh pemberian pakan yang tidak dibatasi harus didukung dengan tempat pakan yang benar-benar memadai jangan diletakkan di tempat pakan yang mudah tumpah apalagi memberikan pakan ditabur di lantai kandang dengan begitu saja tanpa porsi yang jelas ini sangat berbahaya bagi kesehatan anak ayam yang kita pelihara jika tidak ditangani dengan baik agar terhindar dari masalah kesehatan di usia atau anak ayam agar tidak mudah tumpah pemberian pakan bisa dengan sistem habis tambah atau bisa juga dengan tempat pakan khusus yang tidak bisa tercampur dengan kohe dan tidak mudah tercecer kemana-mana rekan peternya semua selain masalah pakan tadi masih ada satu lagi yaitu mengenai kandang untuk anak ayam saya sangat menyarankan rekan semua bisa memeliharanya di kandang yang kohenya atau kotorannya terpisah tujuannya agar DOC tidak bisa mengakses kotoran atau kohenya sendiri ini sangat penting agar DOC bisa terhindar dari masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan kalaupun dipelihara di kandang dengan alas tertutup maka sebaiknya dilapisi dengan bahan lain terlebih dahulu tujuannya agar kotoran bisa segera mungkin disingkirkan jika sudah mulai menumpuk atau dalam kondisi lembat sebagai contoh misalnya yang menggunakan kardus bekas kardus bekas pada bagian lantainya bisa dilapisi dengan bahan kardus lain atau bahan lainnya ketika lapisan tersebut sudah kotor dan lembab maka bisa dengan sesegera mungkin diganti dengan yang baru dengan begitu kondisi kandang akan tetap terjaga DOC bisa dihindari dari mengakses kohe yang nantinya mungkin saja bisa tercemar dengan berbagai macam bibit penyakit nah rekan petara semua dengan memperhatikan dua hal tersebut mudah-mudahan DOC atau anak ayam yang kita pelihara bisa sehat bisa tumbuh dengan baik dan nantinya bisa menghasilkan keuntungan sesuai dengan apa yang kita harapkan oke itu saja singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh